Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada pada kesempatan ini ada informasi menarik terkait viralnya Pak Adi Armando ya soal video menyerang Jokowi baik disini informasi saya sadur dari Makassar terkini.id dengan judul klarifikasi Adi Armando soal videonya serang Jokowi bohong dari ujung ke ujung terkini.id Jakarta Hai pegiat media sosial Adi Armando akhirnya angkat suara soal videonya yang disebut menyerang Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi seperti diketahui sebelumnya tersebar video Adi Armando yang menyebut Jokowi dungu jahat mengadu domba rakyat dan harus diturunkan dari jabatannya.Dinarasikan pula di awal video itu bahwa Adi Armando berbalik menyerang Jokowi karena sakit hati dipecat sebagai buser menanggapi itu Adi Armando membuat video di Cokro TV yang tayang pada hari Rabu 11 Agustus 2021 untuk menjelaskan kebenaran video itu dan dalam penjelasannya Adi Armando menegaskan bahwa videonya yang disebut menyerang Jokowi itu sepenuhnya bohong itu bohong dari ujung ke ujung tegas dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia itu seperti dikutip terkini.id Adi Armando menjelaskan bahwa ia tidak sakit hati karena dipecat sebagai buser sebab ia bukanlah buser dan tidak dipecat oleh siapapun ia menyindir bahwa kesanggupan imajinasi bohong pembuat video itu memang tanpa batas lebih lanjut Adi Armando menjelaskan bahwa video yang dibuatkan oleh YouTube poros tengah itu sebenarnya adalah hasil editan jadi mereka memunggal pernyataan-pernyataan saya dan disusun ulang sehingga seolah-olah saya bilang presiden harus diturunkan ungkapnya menurut Adi Armando video pernyataannya yang diedit sedemikian rupa itu adalah salah satu videonya di CokroTV dalam video tersebut sebenarnya Adi Armando sedang mengutip pernyataan pengamat politik Rocky Gerung jadi sesungguhnya Rocky Gerung lah yang menyebut Jokowi Dungu jahat pengadu domba rakyat dan seterusnya tapi si kanal poros tengah ini dengan licik menghilangkan bagian video saya bahwa yang menyampaikan ramalan ajaib itu adalah Rocky jelas Adi Armando demikian informasi sahabatku terkait viralnya video Adi Armando bahwa menyerang Jokowi ya saudara-saudaraku sahabat-sahabat semuanya saya juga terkadang mengkritik beberapa pernyataan Pak Adi Armando ya yang terakhir saya kritik kemarin itu adalah terkait di saat Olimpia di Tokyo 2002 ya terkait masalah jilbab ya yaitu gadis Turki ya dengan Indonesia yang di Sukkodron nah disitu saya kritik Pak Adi Armando namun di sisi lain saya sebagai warga negara Indonesia tentunya selalu berusaha menyampaikan informasi di hadapan saudaraku adalah informasi yang terupdate dan benar karena apa tidak sedikit berita-berita di media sosial ini mengandung nilai hoax ya membuat berita-berita hoax berita yang tidak sesungguhnya dan saya lihat rata-rata informasi-informasi di media sosial kalau itu berita hoax itu paling cepat tersebar kemana-mana dan rata-rata di atas 90% mempercayai berita-berita seperti itu tanpa klarifikasi tentunya ini dapat merusak persatuan sesama anak bangsa Indonesia kawan disini saya sahabatmu hanya berusaha mengajak baik kepada diri saya kepada saudara-saudaraku jikapun kita tidak senang dengan seseorang jikapun kita mungkin tidak suka kepada orang karena pandangannya karena pemikirannya boleh kita mengkritiknya tapi ingat kawan jangan dengan dasar kebencian jangan dengan menyebar hoax seperti saya sekarang ini misalnya saat ini saya terus menyuruhkan menyampaikan wahai pemerintah Republik Indonesia bebaskanlah Imam Besar Habib Rezik Syihab karena permasalahan beliau sama banyak dengan permasalahan yang sama yang lainnya yaitu masalah prokes saya sampaikan yang benar itu benar walaupun mungkin ada yang beda pendapat dengan saya mungkin saya disebut oh Pak MPS, Kadrun dan sebagainya itu tidak masalah karena saya punya keyakinan tersendiri saya punya pendapat tersendiri yang penting jangan mencaci jangan menghina apalagi menyampaikan berita hoax Pak Jokowi selama Presiden juga saya kadang-kadang dan sering kritik dan saya fokus kritikan saya terhadap masalah tenaga kerja asing yang terus menerus masuk ke negeri kita bekerja padahal masih banyak rakyat Indonesia yang butuh pekerjaan dengan pekerjaan yang sama tidak sedikit dari kalangan penyabat kalangan pemerintah saya kritik seperti Pak Luhul Pak Muldoko dan sebagainya saya kritik tapi itu tidak berdasarkan kebencian juga tidak berdasarkan hoax sesuai fakta bahwa memang TKA Cina masuk di Merwali masuk di Konawe nah ini kawan jadi ayo mari kita membangun energi positif di negeri ini ya kepada siapapun siapapun kalian sebagai warga negara Indonesia apapun sukunya apapun agamanya apapun rasnya apapun golongannya mari kawan mari kita gunakan ruang media sosial ini untuk menyebarluaskan dan mendengarkan dan membaca media-media atau berita-berita yang sesuai fakta ayo kawan saya juga tidak senang dan tidak suka ada yang selalu menghina Habib Rizik Sihab membenci apalagi menyebar berita terkait imam besar Habib Rizik Sihab saya juga tidak senang saya tidak suka maka kalau saya menemukan begitu saya hanya mengingatkan jangan begitu sadaraku itu hoax itu fitnah ya begitu pun saya tahu Pak Pak Dermando ini banyak sekali pro kontra di negeri ini kalau setiap berbicara tetapnya simak dulu apa yang saya bisa pahami apa yang saya tidak bisa pahami kayak sekarang nih ya ini kalau maju ke ranah hukum kawan kalau ini berita-berita hoax kalau masuk ke ranah hukum undang-undang ITE ini kena kawan kena yang membuat konten ini kena kalau dilaporkan ya mudah-mudahan saja Pak Dermando tidak melaporkan ya konten-konten seperti ini ya mudah-mudahan kita semua sadaraku khususnya yang berkecimpung menyebarkan informasi di media sosial ayo kawan mari kita lawan hoax bersama-sama ya tetap semangat kawan jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdekah Berat 0 0 0 0 0 0 0 selamat menikmati